Karena dalam pertolongan dan kasih Tuhan, sehingga hari ini Jumat 17 September 2023, GKI Peternodong dapat meraksanakan sidang K20. Kita tahu bersama bahwa setiap tahun, semua jemaat akan meraksanakan sidang jemaat. Yang salah satu tugas dari sidang jemaat adalah mendengarkan laporan pertanggung jawaban pelayanan dan realisasi penerimaan dan pengeluaran jemaat. Oleh karena itu, saat ini Majelis Jemaat GKI Peternodong akan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelayanan yang sudah dikerjakan dan dilaksanakan dalam tanggung pelayanan 2023 dan juga akan menyampaikan laporan perianisasi penerimaan dan pengeluaran tanggung 2023 mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Oktober 2023. Terima kasih untuk waktu yang disempat ini dengan saya, selaku Ketua Peraksanaan Adil Sarai Keringawi ke dalam jemaat GKI Peternodong. Jadi, dengan tahun 2019, tahun 2019, ke dalam jemaat GKI Peternodong. Jemaat GKI Peternodong sudah diperjakan pelayanan tahun 2023 dan diperjakan pelayanan yang telah dipusukan dalam jemaat 2019. Di nama saya, ada tiga laporan pertanggung jawaban yang bisa kita lihat di sini. Pertama, karena laporan pertanggung jawaban perianisasi penerimaan pilih 168. Terima kasih. 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 Ini ada di Kudahara, otak salutan ini di bulan November sebesar 6195 juta. Saya akan berdoa, saya minta maaf, kami tidak membutuhkan laporan yang berbesar. Kami hanya menyalahkan laporan yang berbesar segera siap untuk ditindakkan, ini ada beberapa hal. Terima kasih telah menonton!